Pada hari ini, KPU Kabupaten Seluma mulai membuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD untuk pemilu 2024 pada 1 Mei hingga 14 Mei mendatang. Terkait syarat pendaftaran, tidak banyak yang berbeda. Salah satunya syarat yang harus dipenuhi Bacalek juga ingin mendaftar yakni harus memperoleh persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik. Kemudian mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui SILON. Jika Ketua Partai Politik tidak dapat hadir, pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus Partai Politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten. Yakni dengan menyampaikan surat kuasa dari Ketua Partai Politik peserta pemilu. Sementara itu untuk waktu pengajuan Bacalek dimulai pada 1 hingga 13 Mei 2023. Dibuka mulai pukul 8 hingga 16 WIB pada saat jam kerja. Sementara untuk hari terakhir 14 Mei 2023, dibuka pada pukul 8 hingga 23.59 WIB di kantor KPU Kabupaten Seluma, Jalan Merdeka Pasar Thais Kabupaten Seluma. Kita kan sudah mengundang seluruh palkor untuk sosialisasi mengenai pencalonan dan penggunaan aplikasi SILON. Nah, di sini kita telah menyampaikan mengenai syarat pencalonan dan syarat bakal calon. Nah, sebab itu apa namanya ini tujuan kami ya supaya semua Partai Politik memahami mengenai syarat pencalonan dan syarat bakal calon yang akan segera tahapannya akan sering masuk pada tanggal apa namanya ini 1 sampai 14 Mei. Untuk pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan bakal calon anggota DPR di Kabupaten, KPU Kabupaten Seluma sudah membuka helpdex. Haria Diono, RBTV melaporkan.